Jadi yang pertama tadi mengenai puasa Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sholat ke sholat berikutnya, satu jumat ke jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah ampunan, atas dosa-dosa seorang hamba. Majduni batil kabair, selama dia tidak menyentuh dosa besar. Jadi di dalam hadis ini, kalau kita ambil artinya, yang diampunkan dosa kecil saja. Yang diampunkan dosa kecil saja. Karena ada kalimat majduni batil kabair, selama dia tidak menyentuh dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecilnya diampunkan. Namun yang puasa Arafah ini hebatnya, dahsyatnya, dia tidak ada kalimat pengecualian. Di dalam hadis tersebut, memang dikatakan, siapa yang puasa Arafah, maka dosanya, satu tahun yang telah lalu, dan yang akan datang, diampuni oleh Allah SWT. Kalau tidak ada pengecualian, mudah-mudahan, insyaAllah, dosa-dosa tersebut, juga ikut diampunkan. Tetapi kalau kita terlalu pede seperti itu, ya memang tidak boleh. Inna allaha la yagfirul dhunub al-mujahirin. Inna allaha yagfirul dhunub illa al-mujahirin. Allah siap mengampunkan dosa-dosa, kecuali orang yang berbangga dengan dosanya. Dia bangga dengan dosa. Dia melakukan salah, tapi dia bangga. Tidak apa-apa, berbuat dosa, nanti kan hari Arafah, saya mau puasa. InsyaAllah diampunkan oleh Allah. Itu kan berarti bangga. Apalagi sampai diceritakan dosa itu. Seperti yang tadi nangis di Arafah, diceritakan bahwa dia telah berzina, dia telah selingkuh. Itu harusnya tidak boleh diceritakan. Itu harusnya tidak boleh diceritakan. Aib kita itu sudah ditutup oleh Allah SWT. Jangan kita buka aib kita kepada siapapun. Jangan dibuka aib kita kepada siapapun. Allah sudah tutup. Allah saktar menutup aib hambanya. Kita bersyukur. Kalau kita ini dibuka aibnya sama Allah, tidak berani kita berjalan di jalan-jalan. Tapi Allah dengan rahman rahimnya tutup aib kita. Jadi jangan dibuka. Begitu juga orang yang berbangga dan mengandalkan ampunan Allah tanpa dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan, saya kira orang seperti itu sulit. Kenapa? Karena dia punya sifat berbangga dengan kesalahan yang dia lakukan. Dan orang seperti itu, setelah dia istighfar, dia akan cenderung lagi untuk melakukan dosa yang sama. Kenapa? Karena dia betul dia melakukan ibadah tadi, tidak sungguh-sungguh karena Allah, tapi untuk hanya mendapatkan ampunan. Jadi, sebaiknya kalau kita melakukan puasa atau melakukan amal ibadah apapun, jangan kita terlalu pede dengan amalan kita. Sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, yang kelas-kelas kakak, ibadahnya, waroknya, takwanya, selalu nangis. Nabi selalu istighfar. Bahkan sahabat Nabi itu ketika melihat rumput, dia katakan, alangkah baiknya kalau kita jadi sebatang rumput yang tercabut selesai masalah. Takut hari hisab, hari mahsyar, kubur, sirat, nisan. Nah, jadi tidak baik kalau kita terlalu pede dengan dengan apa yang kita lakukan. Tapi kita tetap harus berharap. Kecuali kalau kita sudah sakit. Kalau kita sudah sakit, sudah lemah, sudah berbaring, apalagi sudah difonis oleh dokter. Ya kan? Sudah harapan sembuhnya tidak ada. Nah, yang kondisi seperti itu, itu boleh. Pede. Yakin bahwa Allah ampuni dia. Maka anak-anaknya pun dianjurkan untuk cerita mengenai kebaikan-kebaikan. Amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh orang tua yang sakit ini. Supaya apa? Supaya dia pede. Oh, yakin saya Allah ampuni saya. Anaknya cerita, Bapak sudah bangun masjid, Alhamdulillah. Anak ini cerita, Bapak sudah bangun pesantren, Alhamdulillah. Anak ini lagi cerita, Bapak sudah punya anak-anak yang hafal Quran, Alhamdulillah. Anak ini cerita kebaikan, ini cerita kebaikan, ini cerita kebaikan, semakin pede dia. Oh, ya Alhamdulillah. Amalan saya sudah banyak. Insya Allah, Allah ampuni saya. Insya Allah cukup saya untuk menghadap Allah SWT. Sengaja dibikin pede saat itu. Supaya apa? Supaya timbul khusnudan kepada Allah. La yamutanna ahadukum, illa wa huwa yuhzinu dhanbillah. Jangan sampai kamu mati, kecuali kamu sudah sangka baik kepada Allah SWT. Sangka baik itu apa? Sangka baik kalau Allah ampuni kita. Kalau Allah maafkan kita. Kalau Allah akan masukkan kita ke surga. Nah itu boleh, sangka baik seperti itu, menjelang kematian kita, saat kita sudah lemah dan sakit. Tapi kalau masih muda, terlalu pede, wah nanti males. Iya kan? Masih muda, masih sehat, masih seger. Nah itu tidak boleh terlalu pede. Tapi justru banyak takut. Oh dosa saya banyak, masyarakat saya banyak. Saya selalu berbuat salah kepada Allah. Bagaimana nanti saya menghadap Allah. Bagaimana saat sakaratil maut, apa yang terjadi di kubur. Saya tidak tahan, saya tidak kuat, saya takut dengan penderitaan itu. Takut, 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 takut saat masih muda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.